Intro Oke, balik lagi bersama Gendut Donny S2 Ernesto dan Bipin Awal sini tentunya di El Clasico Podcast Nah, kalau tadi kita sudah membahas Gendut Donny dari masa kecil sampai dia Bermain di Timnas, terus kita di Timnas Tapi tidak lengkap kalau kita ngomongin tentang dia bermain di klub Iya Duluan tuh Yang pasti Mas Gendut Donny sama kayak idolanya Tidak pernah, idolanya itu Mas Kurniawa Jadi tidak pernah menjadi orang yang menjadi icon satu klub gitu Dan pindah-pindah gitu Tapi menarik sekali ketika kemarin di awal, eh sebelum tahun baru ya 2022 itu kan Persija memperkenalkan Maka Konati Dia memperkuat Persija akhirnya Dan dia sudah memperkuat Arema Persib Persib Sebelumnya ada orang, saya bilang sebelumnya ada orang lokal namanya Gendut Donny Bahkan 2T dibawa juara Konati baru Persib doang Iya Gendut Donny sudah 2T Jadi gak boleh busung dada dong dia Iya Yang harus busung dada, Gendut Donny Gendut Donny Gendut Donny Tapi mau mulai karir di, karir senior di Persija Karir profesionalku pertama itu Mas Selepas aku Timnas Per Olimpik Itu klub pertama yang aku bila PSIS Oh PSIS, yang liga champion itu ya Ya, di BINJM Yes Oh berarti baru Eh Ini langsung ngomong usia, usianya juga masih 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 14 ya 19-an ya Mas 19-an ya Mas Ya 19-20 Ya di Pariyono ya Ya bener Itu champion Asia waktu itu untuk persiapan di Korea Aku dipinjem Selepas dari Pra Olimpik Ya kurang lebih 3 bulan lah Mas Tapi itu Mas Dev Teddy masih ada? Mas Dev Teddy ada, Nukroho ada Oh berarti bareng di TV Oh jadi sempet bareng Iya Sempet bareng itu Terus Langsung menginjak karir Profesional pertama ku Persija Tim, Jakarta Timur Nah itu lagi di PSIS itu Pernah bareng itu Pernah langsung masuk line up semua? Justru kakakku Kakakku yang gak line up Oh Nukroho yang gak line up Nukroho yang gak line up Nih adek lo ngajar Ya iya 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 Malah susur aku yang dipinjam Waktu itu aku yang jadi starter Jadi starter Oke oke Pasarannya siapa? Duit sama dia satu kilo Satu kilo Satu kilo Oke terus 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 Ya pertama kali profesional Kakakklub itu ya Persija Tim Kebetulan juga Pang Zen waktu itu yang Apa ya Yang minta ya? Yang minta Selepas dari PON waktu itu PON PRAPON itu Ada kan beberapa produk Saya Ilham Dia Kusuma ditawarin Sudah satu Mes sama Ilham Tapi Ilham kabur Ilham lebih memilih ke Persita Persita Ini saya yang Yang bertahan di Persija Tim Dan Setelah di Persija Tim itu Tidak lama aku langsung Dipang Yuti Mas Di Mas Di Mas Di Mas Di Mas Tapi yang pelatihnya Ipong Silalahi Mas Almarhum Ipong Silalahi Mas Almarhum Jadi pelatih Setelah di Pariyono Pelatih Senior Ipong Silalahi ya Ipong Silalahi Yang Apa namanya Beli apa ya Beli apa ya Belajar Tentang Siapa sih Gak tau Bang Ipong 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 Silalahi Keras Kalau Lulu ya Boleh di bilang Kepul Binatang keluar juga Ipong Medan lah sendiri Justru disitu yang menempa aku jadi Bisa lebih Lebih bagus lagi Tapi disana duetnya sama Abdul Manan Disitu ya Ada Abdul Manan Terus ada Beberapa kemen senior juga Rocky sempet gabung Sebelum dia berangkat ke Hongkong Di tempat persi jatim dulu Ada Francis Wewengkang Ada Mikel Poe waktu itu Oh Mikel Poe Pemain Amerika ya Amerika Terus ada Harissa Lisburi Maman Abdul Rahman Maman Abdul Rahman itu Ini Maman di bawah saya Maman itu Maghang Oh Saya keluar dari persi jatim Baru Maman naik Berikut setelah dari persi jatim Ya itu Persija yang Menyulutkan api Oh itu beneran mas Itu bener Itu Itu yang Jadi Jadi kita Gulik nih Yang rame nih Ini yang jadi perseturuan akhirnya Persija tim sama Persija Salah satunya Perkrutan sayang Waktu itu Selepas dari Piala Taker mas Iya Itu Bang Jen itu Namanya Kita masih Anak-anak Masih polos Waktu di saat itu kan Secara lisansi Bang Jen Sumpet menyampaikan Lo Tahun besok tetap di persi jatim Siap Bang Jen Saya enak menyampaikan Tapi begitu Selepas Piala Taker Setelah aku dapat Itu kan Banyak yang Berminat Tentunya kan Mas Akhirnya Dan Dia gak tanggung-tanggung Siapa sih yang gak mau main di Persija Ya Ya Limpuk kotak Limpuk kotak Kebetulan Banyak teman-teman di timnas juga disitu BP Warsidi Imran Imran Semuanya lah Akhirnya ya Tanpa pikir panjang Udah saya langsung ambil Tapi ternyata berdampak Dengan status saya Oh Gimana gimana Waktu itu saya ditahan Saya gak bisa Gak bisa langsung bergabung ke Persija Saya latihan-latihan di Persija Tapi begitu Kompetisi mulai Saya gak bisa Lompat pertandingan Lompat pertandingan Lompat pertandingan Lompat pertandingan Lumayan juga ya Dan itu harus ada Ya Transfer Ya Tapi memang Saat ditarik Persija itu Gak kulunuwan dulu sama Bang Zen mungkin Atau gimana Eh Karena Dulu aku dibantu sama Mas Mirwan ya Mas Mirwan Mas Mirwan Bukan manajernya BP Manajernya akurnya Nah itu Emang dia sempet Membantu sih Memediasi aku sama Bang Zen Tapi Namanya Bang Zen udah 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 Terlanjur Marah kesana Iya iya Karena kan udah diwanti-wanti Bener Akhirnya 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 Lewat campur tangan Bang Yos juga Waktu itu Udah akhirnya Udah tuh ke awal Doni Oh gimana caranya Beresin Akhirnya Pertandingan awal Saya gak bisa main mas Dan akhirnya harus Pakai transfer Ya iya iya Terimakasih 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 Bantu juga Akhirnya bisa Masalahnya selesai Akhirnya aku bisa bergabung Persija Dan Bisa memberikan Juara juga Tapi ada ancaman fisik gak? Dari supporter apa gitu Mas Maksudnya ancaman Ya Karena itu sudah rame kan? Ya itu rame Ancamannya justru Yang dari pemain sendiri Yang menyampaikan ke kita Oh Swayo itu Swayo itu Maksudnya orang ketemu gedut Patahin kakinya Sampai bilang gitu Itu temen sendiri Ya ngonton Ingat gak Siapa yang ngomong Ayo Sampai Ya selamanya juga kan Namanya kita rezeki Di mana pun tempatnya kan Ya temen ya Biar kata Seorang Minah menyampaikan itu Temen-temen sih gak Gak merespons secara ini Tempat juga Terjadi Tempat diganggu gak Dengan Dengan Ancam-ancaman itu Ya kita percaya aja lah Mas Yang penting Selama kita Bermain bulannya Kita gak Gak mencari Resiko Dan ini sih Alhamdulillah juga Di pertandingan Waktu Ketemu Persija Tim itu aku Pertama saat main itu Pertama Karena gak Di Klossal Contract Gak boleh main tuh Gak boleh main Putaran keduanya Saya main cuma sebagai pengganti Jadi gak Resiko itu Gak begitu Saya dapat lah Jadi ancaman Waktu itu pelatih Persija Siapa? Pelatih Persija waktu itu Pak Andi Lala Terus diganti Pak Sofyan Jadi Almarhum Tahun pertama Andi Lala ya? Putaran pertama Putaran pertama Itu tim ketinggalannya OLEF ya? Lata-lata ya? Peninggalan OLEF Nah itu kenapa saya direkrut Persija Salah satunya itu Ketika Persija tim Saya masih berkuat Persija tim Melawan Persija Saya yang bikin goal Lawan Persija Oh OLEF melihat saya Ya mau saya Berlanjut Saya dipanggil timlah striker itu Saya jadi Tom Skor Balik Bang Yos Udah ngambil tuh Siapa itu? Bikin gaduh aja kamu Hahaha Kayaknya yang diduetin lah sama-sama Anak sama tiga Iya Buat lagi Buat lagi sama BP Ya Dan hebat Ya hebatnya Itu striker Itu banyak banget striker disitu Ada Mas Widodo ya? Senior Iya betul Bentor kita itu WDP Budi Sudarsono Budi Sudarsono Betul Terus ada Sayat Ada BP Ada satu lagi Anak Padang Oh Ano? Feby ya? Si Bukan Robby Oh Robby Marga Ya 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 Itu Termasuk Rahmat Afandi Itu dulu Manggang di Persija Oh Di era itu? Eni Rahmat Afandi Keluar Kemana Kelita Kemana Iya Banyak itu Mas Stock striker waktu itu ya Bang Yos Bener-bener Bangun Persija waktu itu kan Selepas dia gak dapet Tahun pertama gak dapet Juara akhirnya Ya di tahun Di era 2000 Itu lah Itu berarti sampai Akhirnya merasakan Itu orangtua gimana Mas? Akhirnya anakku satu lagi Ngangkat piang lah kan sebelumnya Mas Jafendi Kedua si Mas Ubrowo kan Sekarang sampai yang gitu Itu Respon orangtua kan Tiga jam Keluarga lah Keluarga Ya Ya udah Kayak ini lah Mas ya Kebanggaan tersendiri Sampai Boleh dibilang Apa ya Kalau saya pulang ke Kampung itu Udah dianggap kayak Ini lah Ini lah Figur lah itulah Contoh itulah Jadi Banggain Banggain Orangtuanya Banggain kampung halaman juga Iya Terutama juga di kelas salah tiga nya gitu Iya makanya Gitu sih Mas Siapa ya Bisa ngolik di kelas salah tiga nih Banyak pemain ya Iya Banyak Mas Banyak sejarahnya itulah Di kelas salah tiga 2001 2002 masih di Persija Mas? Masih 2003 ke Persikota Persikota Nah ini sebenarnya Momen terbaik adalah Icon Ada satu Ada satu orang nih Satu pemain ya Oh enggak satu orang Dia itu dari SMP sampai sekarang Itu nge-fan banget Sama Mas Gedudoni Yosua yang lainnya Iya Saya sebut tawa Semoga nanti saya tag lah Yosua ini Nge-fan banget Jadi Dia itu tidak Dia Mau di sekolah di Jogja SMA Karena keluarganya di Jogja Enggak mau Gara-gara Mas Gedudoni Eh 2004 Mas Gedudoni pindah ke Surah Persilah ya Dia potah hati itu lah Tapi Ketika Mas Gedudoni balik ke Persikota lagi Dia Jadi ini anak Dukung Persikota Tapi figurnya Gedudoni Mungkin dukung Persikota Karena Gedudoni juga Iya Karena kalau dengan Gedudoni Dari Bocah SMP Sekarang udah S2 Itu Apa yang disampaikan Mas Gedudoni Sampai sekarang Masih menjalin saya komunikasi dengan Oh Dan salah satu foto-fotonya dari Mas Gedudoni Jadi Banyak cerita-cerita Walaupun Mas Gedudoni di Persikota gak lama Tapi Even di Persikota itu Mas Gedudoni itu Mampu jadi Icon Kan Nova udah gak ada ya Nova balik Saya ke Persikota Nova Jainal ke Persija Nah jadi Setelah Nova Jainal Sebenarnya Jainal dari Icon Icon Terus Balik gitu Jadi Mas Gedudoni Kayak Penggantinya Nova Nova ke Persija Mas Gedudoni datang Waktu itu Duanya Epala Jodan Mas Iya Epala Jodan Lalu kan Persikota itu kan Bayajai Bayajai Jadi kan dari Liga 2 Langsung bisa naik Liga I1 Langsung naik ke Liga Ini yang utama Jadi siapa gak ngalamin ini ya Semifinal ini Mas ya Tawan Yang PRD kan waktu itu ya Enggak Mas Aku begitu Persikota naik Aku udah baru masuk Oh iya 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 Mereka 90-an ya Iya Tapi Di Persikota Bisa Eh berapa musim Dibis itu Kak Satu setengah Satu setengah Satu setengah Satu setengahnya Pindah ke Persebaya Satu setengah musim Tapi Bisa menggantikan Keikonan si Nova Nova Jainal Langsung bikin redup Nama Nova ya Jadi Saya dateng Mas itu ya Saya dateng ke Persikota Nova Ke Persija Jadi kayak Tuker Guling lah Tuker tambah Tuker tambah Kebetulan juga Waktu di Timnas itu Pak RD jadi asistennya Koler Iya Salah satu yang mengaruhi saya Untuk hijrah ke Persikota Ya Pak RD Oh Di luar kesepakatan lain Saya akan dideputin juga sama RD waktu itu Di Timnas Iya Udah akhirnya Sampai RD itu Kita tesit Timnas Persikota lawan Timnas Saya dimainin di Persikota Saya dimainin di Persikota Bukan di Timnas Bukan di Timnas Diminta Saking RD nya mau ngeliat saya Padahal itu Padahal itu Padahal posisi TC Timnas Main di Persikota Padahal Tuker ya Pak RD juga Oke Jadi banyak yang Baru pengaruh Baru-baru ini baru berapa Tim nih Tapi Pengaruh-pengaruh orang itu yang Udah banyak jadi cerang Iya Tapi Kenapa pindah ke Persibaya waktu satu Baru setengah musim ya Satu setengah musim Mas Di Sebenernya di tahun pertama itu kan Pak RD sempet Menanyakan saya Sebelum Masa persiapan di tahun kedua Mas Iya Gede kamu cari striker yang Menurut kamu paling Cocok Tanim sama kamu Pas Saya nyebut kurniawan Oke Saya nyebut kurniawan Oke Management sama RD Siap kegiatan kurniawan Tapi setelah Neko kan Gak cocok masalah Iya Akhirnya Kurniawan lebih condong ke Persibaya Yang menerima tawaan Persibaya Malah ini jadi cerita menarik Di awal musim saya ngajak kurniawan Untuk bergabung ke Persi Kota Justru sebaliknya Di tengah musim Saya yang ditarik kurniawan ke Persibaya Awalnya ya itu tadi Begitu kurniawan gak ada Mas Iya Waktu itu Mengrekomendasi Udah ada Aliudin Ada siapa lagi gitu Ada musikan Iya Saya lebih sonok ke Aliudin aja Pak Kebetulan kan Aliudin waktu itu main di Pelita KS Pelita KS Iya Secara ini kan masih Lebih deket ya Mas Lebih deket ya Mas Akhirnya Aliudin kita direkut Persi Kota Dan Ya itu Sampai pertengahan Musim Justru Aliudin yang Menggantikan aku nih Oh iya Akhirnya aku Sampai ngaku cedera juga kan Mas Waktu itu sering cedera Akhirnya di putaran Kedua Persebaya waktu itu mencore striker asingnya Oh iya 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 Ya Almarhum Baji Santo Manager itu Rekando Ramos Ya Terus Kurniawan Nelfon langsung Lo mau gak Main di Persebaya Oh siap mau Wah ini kok malah Kebalikan ya Di awal musim lo Gue ajakin sekarang gue diajakin Akhirnya Udah Udah lo siap-siap Nanti Manager yang nyamperin Bentar lo Enggak lama Disamperin Haji Santo Almarhum Nomorin manager Jajah langsung Enggak lama saya diboyong ke Persebaya Malah dulu lah Di akhir musim saya juara Juara Masih tengah musim lagi Enggak harusnya juara Enggak harusnya juara lagi Enggak harusnya juara lagi Enggak harusnya juara lagi Enggak harusnya juara lagi Danilo 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 Bejo Uston Anang Maruf Rayang Guterres Keepernya Hidro Kartiko Itu The Dream Team lah Muset FND Muset FND Itu 2004 Jackson ya Ya Jackson Yang mencekam lawain persinja Jackson sama asistennya pelatih bali Teko Teko Itu 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 Terbukti gitu Terbukti ya waktu final ya Gini 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 Ya Setelah itu Masih di Persebaya mas Kan mas kurus kan pindah ke Persija tuh Ah kurus ke Persija aku pindah juga Arema Cuma setengah musim gitu Iya Setengah musim Karena gerbong yang keluar semua kan Iya Terus ke Persija sama Hendro Hendro Terus Bejo kalau gak salah juga cabut eh Bejo masih Ada beberapa mainnya Bejo masih Bejo masih Iya Saya ke Arema Ditelepon lah kutu gede Oh yang aja kutu gede Kutu gede Karena pertemanan di timnas waktu itu kan mas Ya itu lah Eh udah Kamu Mau gak ke Buah Arema Kebetulan Arema juga habis naik Liga 1 kan Iya Setelah cuma bentul yang megang itu Bentul yang megang bentul Pindih dulu Akhirnya yaudah Siap gabung Gabung di Arema itu mas Iya Padahal kan tau sendiri Notabene gue dari Persebaya ke Arema Iya Ini rame juga Itu kan supporternya Apalagi supporter Jawa Timur Kayak apa lagi ya Iya Itu Itu di Arema itu Sebenernya Persema juga Minat sama saya Hmm Sehari saya sign kontrak dengan Arema Om Danuran waktu itu yang megang Persema Nelpon saya juga Doni dimana? Siap om Posisi saya masih di kantor Arema dimana? Iya Siap om Saya di Arema om Waduh Doni Tengok Kala cepat saya gini gitu doang Pasti inget itu Selang se Selang se Sejam saya habis Sign kontrak sama Arema Om Danuran ya Pak Oh Arema Kantornya masih Jalan Semeru ya Mas? Masih Oke 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 Itu Arema berarti 2005 2005 2005 Pas kemasnya pas Dia juara Kopah ya Juara Kopah Saya juara Kopah itu Ngerasain Kopah ya Mas? Kopah Kamu Persija Di final di Senayan Oh iya Arcad ya Pulatisnya Arcad Kamu kurus Kurus di Persija Saya di Arema Ketemu Di itu akhirnya kita juara Si Tunggak Sulaiman, Erol Ibar, Jumabala, Alek Mulalu, Gunanya Sandi Tim itu kalau nggak salah dua musim berturut-turut mayoritas nggak berubah dari juara Copa kan? Bendo lah pokoknya Nggak juara Liga tapi juara Copa, tapi runner up kompetisi kalau nggak salah deh, si Arema-nya di musim itu Dari Arema semusim Mas? Arema semusim, abis itu saya ke Persip ya Persip? Yang ajak siapa Mas ke Persip? Ke Persip itu Yaris Oke, Yaris Iadi Pokoknya temen di timnas semuanya Yaris itu di timnas Tiger Mas, sekamar sama aku Angkanya sedikit cerita waktu gol lawan Thailand di final Kita kembalikan itu yang abis ketinggalan 2-0, gue sekamar pakai Yaris itu Kita harus bikin sesuatu yuk, saya bilang sebelum main Mas Bener kita ketinggalan kita yang kejar kan Ini Yaris pertama bikin gol, kedua saya Dan sebenernya itu pas penalti itu saya diminta sama collab Tapi saya udah angkat tangan, saya angkat tangan gitu Karena memang udah nggak kuat Gak kuat dalam Kaki udah kayak kram gitu Mas Itu collab pertama kali menunjuk saya Tapi saya collab saya nggak bisa Udah capek itu kaki itu Ya, yang Lek selateng Mas Iya Dua kali Itu final paling seru menurut gue Itu ya pengalaman juga itu Mas Kayak ketinggalan 2, kita kembalikan, penonton udah mau pulang semua Ya, akhirnya saya di Ke Persib itu ya, itu lewat ke Yaris Eh, Yaris Pelatihnya siapa waktu itu? Pertama Almarhum Chris Nanda? Chris Nanda Oke Kan di tengah jalan dia diganti Arkan Oh Arkan Baru 3-4 pertandingan Mas Ya Diturunin sepuluh waktu itu Oh Oke Itu Saya, Kak Aris Yang anak luar ya Ya, Kak Aris Kalau dulu kan Persib itu masih kental Mas Iya Masih ke daerahan lah Betul, kuat banget itu Kalau anak luar kan kayak di Iya Siapa Luzi ya Itu kan dulu anak luarnya cuma saya Kak Aris Lumayan asingnya si Toyo Antonio Antonio Dulu Baru setengah musing dateng Kosim Oh Kosim Kosim Sintawacay Kosim Antaira Tanabul Iya Timnas juga Ya Setelah itu Persib Persitara Persitara Oh, Mas Gendut dari Mas Kurniawan disitu juga? Sama Kurniawan juga Ini jauh-jauh di Iya 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 Sama juga itu yang ngajaknya Gendut Pasangnya turun Iya bener Itu Itu di Persitara Persitara itu sama Kurniawan Itu Persitara ada si Siapa namanya? Ebenje ya Mas? Ebenje Rudok Ebenje Rudok Persitara Persitara Itu lumayan juga tuh Mas Esdu Persitara kita bawa ke Papan Tengah Selama 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 Itu pelatihnya siapa ya? Pelatihnya Gurning 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 Asistennya Dodi Saitapi Dodi Saitapi sama Deddy Dogar pelatih itu Oh iya Itu 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 Pengalaman luar biasa itu Di Utara itu Gak apa dulu ya Home base lo hancur kayak gitu Lucu ya? Home base gak ada Mas Home base lo kita pindah-pindahan Iya iya Di Persitara Ini sama kayak Harissa Isburi Membela tim Jakarta 33-nya Persitara Persijatim Persija Iya kan? Persitara Persija Persijatim Iya Oh iya Gimana ya? Persibandung Pers VSC Hampir sama Iya iya Tapi lebih gini dia Iya iya Persi Persija Tarima Persibahaya Iya Komplit ya Setelah di Persitara Ke Cepara Mas Pelita dulu Mas Oh Pelita Pelita Bandung-Bandung waktu itu ya Pelita Purwakarta Eh Purwakarta Purwakarta Itu si Pady Ahmad sama Alkadir Ya Itu Ya sebenarnya sih Aku awalnya itu nggak berkarir di Liga 1 Mas Oke Enggak di Pelita itu Mas Aku mencobanya di PSIM Oh Jogja Setelah dari Persitara itu Iya Di Visi 1 berarti ya Ya Di Visi 1 ya Lalu Visi 1 ya Visi 1 Ternyata persiapan di sana Eh Manajemennya Kacau 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 Oke Kacau Daniel Rukitong Daniel Rukitong Daniel Rukitong Oke Tau bayaran sama sama Liga Liga Iya Pas Mau Sen Kacau itu Mas Akhirnya Akhirnya Si Arjuna Rinaldi Pelatiki Perlitan Helphorn Nyari Striker Pandi Lu datang dulu Dut Mau dilihat Pandi Oke siap Secara CV udah masuk kan Dut Mantan main ini Akhirnya ya Dilihat Dilihat ya Akhirnya udah Jodoh Jodoh Tapi klausulnya nurun berat badan Klausulnya itu Makanya ditemuin siapa-siapa juniornya Iya itu sih Jamul Jamul Deddy Kusnandar Dauds Ramadhan Dauds Ramadhan Ruben Karen Sanadi Ya Si Sahar itu dulu Aduh Suruh Shuting-shutingin itu dulu Mas Ambil pula Mas Dibombardir Terus ambil bola Pelita Abis pelita Pelita Habis pelita itu Di Persibah balik ke Papan Semusim ya Semusim Persibah Abis Persibah Persijab Jepara Kembali lagi ke Tangerang Akhirnya bener ya Persikota terus Persi Tansal Persikota itu gue balik waktu Dua Nisima ya Dua Nisima Dua Nisima Oh iya Jaman-jaman Duta Dua Nisima Dua Nisima Dua Nisima Dua Nisima Dua Nisima Abis itu baru gak Itu Persi Tansal fatigue Ternyata Dua Nisima Tiga Nisima artara Ternyata Yang terakhir Sick Kalau itu PCM Berantakan Ini Kompetisi Belantakan Ya Tapi Setiap Setiap Klub Semua Dici Yang Selain Lu Bagus Di Si Mas Yumbanggol cuman yang paling gak oke yang gue temuin ya di Persibah itu Mas Balikpapan Siapa yang ratenya? Daniel Rukitok Oh asisnya Hari Hadi? Hari Hadi Oh asis Hari Hadi itu Ya Itu Patehnya Jiklat? Patehnya Jiklat gue Emang itu ya komposisi bagus di Persibah itu Mas Itu lumayan rata-rata anak muda juga Johan Yuga, Indro Siswanto, Feri Ariawan Robigas Pak? Bukan Belum Pes Belum Pes Belum Pes Belakangnya si Mijo Dadi Mijo Dadi Terus skippernya Madi Wirawan Persib Madi Wirawan Persib Ya Tapi udah squadnya nih Pugliara ada di situ Mas Pugliara Pugliara Pugliaranya lagi baru nonggu ya Bener Pugliara Itu duet itu berarti Feri Ariawan sama Indro Siswanto itu? Yang Ini Dari PSCS kan Dari PSCS bener Sama Juhan Yoga Juhan Yoga Iiya Makanya Di Squad itu aku jarang dapat kesempatan tapi Daniel Rokito merekrutkan untuk saya di senior Mentor Iya Karena kan Dut, lo hadirin disini Ya kesempatan bermain sih nggak begitu ini Cuma mau ajarin adik-adik Ah, sharing knowledge lah ya ke adik-adik gitu Memang cuman ya ternyata di luar prestasi ya mas Prestasi kita malah berikat kedua Ngalain arema di arema Itu makanya kalau ya boleh dibilang persiba terbaik ya di saat itu Terus di tahun berikutnya Om Daniel diganti Kusyariadi itu kan Mulai ini lagi saya pindah ke Jepara Jepara siapa Pak? Sui Min Sui Min di area Bukan Junaidi Gue? Bukan Kalau di Sui Min inget Kalau di Mas Luliti Iya Sama topi petnya itu Sama topi pet ya bener Sebenarnya Sui Min Itu di sana masih ada Doni Sirengar mas? Doni udah enggak Nurhadi masih ada ya? Nurhadi Nurhadi Keepernya Danang Lihat pokok Danang masih Terus Dan Danang berapa tahun gitu Iya Si Pak Harus Bah Tiar masih ada waktu itu? Bah Tiar enggak, dia udah keluar di pastinya dia Terus kalau yang asingnya? Paiton Tiagma Evaldo Silva Evaldo Silva Evaldo Silva yang lama Salah tiga istrinya Oh sekarang sekarang tiga ya? Udah pulang sana Oh pulang sana Istrinya orang salah tiga Oh Dia bawa istrinya Oh di boyong ke sana Oh Evaldo Silva lama soalnya kan? Lama Evaldo Silva Lama itu Udah Sampai Band Captain itu kan? Iya Terlama itu Awet Awet kalau Si Tisan itu Dia Evaldo Silva Sampai Totiabma Yang Thailand itu Nah itu Pak Eton ketemu aku di Final Taker 2002 Oh Oke Kepekanannya dia Iya Ketemu di Penjepara Ngobrolnya pakai bahasa Apa? Iya kan? Karena Thailand loh Thailand itu kalau gak salah bahasa Inggris aja Dia Maksudnya nasionalisnya besar gitu loh Jadi bahasa Inggris aja dia pasti Bapak 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 Kesegulitan juga Oh iya Kaman Kosen aja juga Waktu dipersif itu Dia Inggrisnya juga gak bagus Iya Jadi memang harus ada penerjemahannya Lu pernah Thailand gak pasti kan? Pernah nonton Biascorp Thailand gak? Enggak Enggak Lu nonton Biascorp Thailand ya? Lu nontonnya yang gitu Mas Semua orang berdiri Se novel mulai Nyanyi lagu kebangsaan Oh Kok bingung? Yang apain pada diri Wah Si rajanya Di diri layar Gue nyanyi Gue diri aja gue Nyanyi gak gue duduk sendiri Iya Oh ternyata Terus lagi pernah gue ada 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 Tour lah waktu itu sama Sama wartawan-wartawan Asia Ke Inggris Itu memang gak bisa Bahasa Inggris Ditranslate Mana wartawan Thailand Paling banyak Tapi ya gitulah Mungkin Thailand memang Nasionalisnya sama Pricanya tinggi ya? Betul Gitu Oh jadi Pemen-pemen Thailand pun Yang main di Indonesia Sama Kasusnya Bahasa ya? Bahasa Rata-rata Kalau ke Thailand Lu bawa itu deh tuh Saudi Cup lah Kamur Kam Kamur Kam Kamur Kam Hehehe Oke 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 Nah persikota Persikota terakhir Akhirnya memutuskan Gantung sepatu Enggak Di Persikota Persi Tansel dulu Oh iya bener Tansel Persisita Liga Nusantara 2013 ya Mas Tansel itu baru memutuskan Gantung sepatu Bukan karena cedera atau apa kan? Enggak Udah inilah Udah cukup ya Udah Terus Terlalu Dikerjakan disitu kan Jadi Udah bekerja Lisen udah punya Bekerja dimana? Dari Dari dulu sampe sekarang sama nih? Iya Masih Inis Perindak Tansel Inis Perindak Tansel PNS Hehehe ASN sekarang ASN ASN ya Jaman-jaman duduk PNS Iya Oh jadi Sekarang udah fokus di ASN ya? Ya sambil Kebetulan masih Dipercaya ini Mas Di Kemenpora usia 15 Pelajar Untuk persiapan Yang sama Om Daniel Latuk Parisa ya Mas? Ya Sama Om Daniel Latuk Parisa Ya Rencana sih Di Turki ada turnamen disana Memang Karena kondisi pandemi Sampai saat ini Pending kali ya Terus tadi ada orang yang sama Kalimantan? Itu Ada klub Ada klub pindah benua disana Mas Itu klub Ada klub perusahaan Cuman Itu udah dari tahun Ada 2 tahun yang lalu Saya megang disana Ulang balik? Iya Dan yang jadi Makanya yang jadi Apa ya Jadi Kebanggaan aku juga Aku berhadir di orang-orang yang Tepat lah Kasarnya gitu loh Ketika aku Basic Kemain bola Terus sekarang menjadi pelatih Di pekerjaan pun Bos itu juga Pimpinan juga Mengetahui itu Dan tidak masalah ya? Tidak masalah Apalagi ketika Ada kegiatan Kemarin di mainpora juga Waktu bersiapan Piala mainpora itu Ada Surat intinya Kita sampaikan Dan langsung Silahkan mas Enak Ya kan apalagi Ya tapi kan dulu lari-larinya capek pak Betul Perlu berapa tahun nih Jadi total Berapa mas? Kalau akhirnya sebesar Banyak lah pokoknya Iya Panjang Iya Ini mulai Mulai Mencoba Menjadi sesuatu yang baru nih mas Iya Menjadi pelatih Dan kan Ya harus Ilmunya masih bisa Harus untuk belajar terus nih mas Senior-senior kita Yang menghasilkan Gendut trois Itu lah Sama Mas ini juga lah Ilmu masukkan di luar Ilmu sepak pula nggak penting tuh Ini Bah yang menghasilkan Gendut trois Iya PR-PRD Ini Iya Tapi memang Memang kalau Kalau menghasilkan Gendut wireless Gendut goofy Ya ini Ini mungkin Pertanyaan terakhir Apa sih Kekurangan Sepak Di posisi striker Sampai Di tegas pun Sampai kalau pribadi aku karakter seorang striker itu yang penting itu saat ini susah untuk didapatkan kita bisa melihat kalaupun striker kan lebih bagus yang komplit tapi kan gak bisa itu didapat dengan instant dulu kembali lagi lah dulu kurniawan dengan kecepatannya, PP dengan spesialisnya heading saya orang taunya juga syutingan saya Widodo dengan tahu ketelangannya Rohi dengan dajuan nah ini yang saat ini karakter seorang apalagi pemain depan ini jarang itu gak kita ketemui bahkan kalau kita lihat daftar top score di kompetisi-kompetisi itu kata-kata itu pemain asing atau mungkin ada masukan gitu untuk club bagaimana supaya memaksimalkan striker lokal gitu ya tentunya keberanian untuk memberikan jam terbang itu penting apalagi sekarang ini tentunya jadi keseragaman di level club ketika level club apalagi di KS1 sekarang kan harus punya youthnya kan mas? ya ya harus punya elite pronya nah itu ketika elite pro mempersiapkan pemainnya untuk menuju ke jenjang senior tentunya harus ada kolaborasi dari pelatih junior ke pelatih seniornya karena apa yang kita mau cari striker seperti ini loh karakternya seperti ini loh harusnya itu udah ditanamkan di elite pronya di youthnya itu kok kemungkinan besar akan tercipta striker-striker yang berkualitas semoga itu ya amin iya karena karena ya itu tadi mas sekarang yang kebanyakan gue ada striker nih cuman gak sesuai selera sama pelatih ending iya karena kalau kita daftar top score Liga Indonesia kondisi terakhir bawas doang ya yang pasti gini itu tadi not up du sebelas pemain tanpa ada frontman gak keren kembali ke situ ya iya itu udah-udah namas ini jadi PR semuanya semua ya bukan PSSC aja ini buat semuanya apalagi saya yang mencoba menjadi pelatih tentunya pelatih di luar sana juga sebisa mungkin akan menciptakan striker-striker yang berkualitas apalagi striker asli Indonesia gitu tanpa harus embel-embel naturalisasi dan tentunya kenapa sih harus naturalisasi kalau kita bisa iya nah itu yang harus kita pegang dulu saya kok lebih lebih cenderung apa namanya kualitas produk dalam negeri lebih menjanjikan itu aja cinta elah produk kelambas cinta elah produk kelambas indonesia iya oke terima kasih mas oke thank you ya terus ini sama-sama kita masih banyak PR abis ini kita discuss lagi oke yang pastinya gede-gede ini thanks banget makasih banget udah panjang lebar kita juga gak nyangka ternyata sepanjang ini obrolan banyak yang bisa kita kulit sangat menarik next kalau di menang jangan kapok ya pasti hadir mas ini lebih enak lagi kalau siap nih apalagi kalau ada yang ditokannya enak nih kalau ada maskurnya iya itu-itu nanti bisa kita setting iya mas itu lah itu kan kontaknya juga ada main perantaran makanya saya pegang ini guncannya disini oke sekali lagi makasih siap mas makasih semuanya jadi closingnya apa nih closing ini program kita terima kasih sudah mengundang saya yang pasti saya deg-degan bersama mas gedodoni tapi apapun dari obrolan kita hari ini ambil yang baik-baik saja semoga tidak ada yang tidak perlu tidak diambil yang pasti saya bangga dengan sepak bola indonesia dengan pemain sepak bola indonesia dan menghargai sepak bola indonesia mari kita maju bersama itu aja sih yang penting oke gedodoni pamit estu pamit bibin pamit sampai ketemu lagi di El Clasico Podcast berikutnya bravo sepak bola yey oke selamat menikmati selamat menikmati